Halo Sobat Easy Stock, ini artikel Pintar Saham Mengupas Analisa Fundamental Perusahaan Semen Undervalue dan Laba Terbesar Apa? Kita cek Kita cek, semen kurangkan salah satu yang dibutuhkan Oke, Laba Terbesar, Semen Gresik, Indosemen, Semen Cibinong, Semen Batu Raja, dan CMMT CMMT yang paling kecil Singkatannya apa, CMMT gak tau saya Dan kalau kita lihat Undervalue Yang paling undervalue Semen Gresik, Disusul, Indosemen, SMCB, Semen Cibinong, Otahol Cim dulunya Semen Batu Raja, dan CMMT Ini murah ya Nah, ini kan Analisa Fundamental Kita juga sekarang Menggunakan Analisa Fundamental Tetapi Menggunakan Ininya Sebentar, kita akan Menggunakan polanya Benjamin Graham Yaitu Bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor Dua buku Yang jadi pegangannya Warren Buffett Untuk menghitung nilai wajar Mana yang masih undervalue atau malah overvalue Jadi, sudah ada aplikasinya Ini adalah isi stok yang akan memberikan perbandingan harga pasar saham saat itu Dengan nilai wajar tertinggi dan terendahnya Dan ini hanya bisa di run di mobile Android Dan saat ini Masih under maintenance di Google Play Store Jadi, kalau mau coba Ini free of charge Silahkan request link Nanti kita akan share linknya Dan Anda tinggal download dan register Oke Untuk memperdalam Pelajaran Nabi Benjamin Graham Ada Summary Bahasa Indonesia ya Dalam bahasa Indonesia Dengan formatnya e-book Itu Intelligent Investor Dan Common Stock and Uncommon Profit Ini dua orang ini Gurunya Warren Buffett Dan itu bisa diperoleh di Tokopedia Gramedia.com Dan Google Play Book Oke Kita mulai aja Disini Saham-saham Yang dibilang under value ya Oke Kita akan buka Oke Easy stock seperti ini Anda klik bahasa Apa? Bendera Indonesia Disini ada Disini Saya ini dulu Oke Nah Ini ada 821 Saham yang Lisit di bursa Kita bisa pilih SMGR Katanya Harga yang under value ya Benarkah under value Menurut Benjamin Graham Nggak under value Over value Closing price nya 7.700 Coba kita lihat Closing price nya SMGR SMGR 7.600 ya Nilai wajar tertinggi Cuma 7.184 Coba kita buka Lebih Detailnya Masih Q2 ya Oke Kita masih Q2 Kalau nggak salah Belum keluar ini ya Laporan keuangan Q3 nya Nah ini Kalau kita lihat Performance dari Rasio keuangan nya Return and equity nya Cuma 2,2% Itu Half year ya Kalau full year itu kan Nggak sampai 5% Margin nya aja Nggak sampai 10% juga Rendah sekali Rendah Dan sebetulnya ini Secara profitability nya Sangat rendah Dan harganya mahal Kenapa Kita pakai Growth yang 1,3% Ya itu karena Growth Ininya Profitability nya Cuma 5,4% 5,5% Oke kita lihat Semen lagi INTP ya Mahal Kita buka disini Nggak ada upside Ini udah Q3 nih malahan Closing price nya 9,925 Bener nggak sih disini Kita lihat ya NTP Bener 9,850 Ini harga kemarin soalnya Nilai tertinggi nya Cuma 7,341 Kita lihat Financial ratio nya Profit margin Juga nggak sampai 10% Return on equity nya Half year Ya pas-pasan banget lah 10% Kalau Ini enggak Ini 9 bulan nih Nggak nyampe Dia 10% Nggak nyampe Oke Anda mungkin bilang Waduh Kalau 1,1 Eh 1,1 Terlalu kecil Oke Kita berubah ya Kita pakai forecast simulator Saya coba 2,5% Berubah Harganya juga berubah Tetap lebih mahal Tetap over value Kita lihat lagi SMCB Lebih mahal juga Over value juga Kenapa Nah ini saya menjelaskan Disini ya Kenapa kita berbeda Perhitungannya Karena disini Kalau bicara Price earning Itu hanya Fokus di dalam Sisi earning nya Sisi earning nya itu Adalah Komponennya adalah Laba Laba itu Bisa Laba kotor Laba usaha Laba operasional Dan laba bersih setelah Pajak Atau laba bersih Sebelum pajak Kalau Price to book value Itu hanya Fokus di neraca Tapi apakah ada kombinasi Antara Price book value Dan Price earning ratio Hanya Metode Discontent cash flow Sebetulnya Yang memakai Tapi Discontent cash flow itu juga Sebetulnya fokusnya hanya Di earning aja Hanya Metodenya Binya Min Graham Sebetulnya Yang digabung Oke Kita lihat ya Disini kita balik lagi Kita lihat Udah Ya masih Q2 ya Growth nya 1,1 Margin nya Kecil sekali Cuma 4,5% 4,7% Return equity nya Juga kecil Jadi Sementel Nggak Nggak produktif SMBR Sama juga Losing price Yang 4,24 Nilai wajar Tertinggi Cuma 3,61 Kita lihat Disini Masih Q2 ya Margin nya Nggak Nggak Nямpe 2% Lebih Rendah Lagi Nggak Nямpe 2% Return equity Setengah Persen Juga Nggak Nямpe Itu Half year Full year Itu Ya Cuma 1% Sekarang Apalagi Tadi Disini CMMT CMNT CMIndo Gemilang Ini Closing price 8,15 Kita lihat Disini CMNT 8,15 Nilai Wajar Terlihat Cuma 350 Oke lah Pertumbuhannya 1,8% Anda mungkin Nggak setuju Tapi Margin nya Juga Kecil Nggak Nямpe 10% Kita Roba lah Disini Andaikan Anda Mau pakai Angka 5 Tinggi Angka 5 Tetap Masih Over value Jadi Apa yang Dikupas Disini Istilah Analisa Fundamental Yang Paling Shortcut Atau Yang Paling Mudah Adalah Per Di bawah 1 Eh Sorry Price book value Di bawah 1 Itu Tergolong Murah Dan Price Earning Ratio Antara 20 Sampai 25 Di bawah 20 Itu Murah Atau Di bawah 25 Itu Murah Kalau Menurut Perhitungannya Binyamin Graham Ini Perusahaan Disini Semuanya Mahal Semua Semua Over value Meskipun Labah terbesar Jadi Ini Sekedar Perbandingan Antara Perhitungan Analisa Fundamental Secara Shortcut Yaitu Price Earning Ratio Dan Price To Book Value Dengan Petode Free Cash Flow Dan Networking Capital Binyamin Graham Oke Kita Jumpa Lagi Di Lain Kesempatan